Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Diri Asta, Wali Kota Saulunto, beserta seluruh jajaran Kami atas nama pemerintah daerah Mengapresiasi atas inovasi dan kreativitas Yang dilakukan oleh Adinda Zuli Kertati Sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kota Saulunto Kami bangga dan sangat mendukung dari hasil karya Dedikasi dari penyuluhan yang beliau lakukan Semoga menjadi teladan bagi penyuluh agama yang lainnya Untuk Adinda Zuli, teruslah berkarya dan berinovasi Semoga setiap pengabdian dan semangatnya Memunculkan banyak manfaat di tengah-tengah masyarakat Demi agama, Nusa, Bangsa, khususnya untuk Kota Saulunto tercinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah Mahdo saja bagi umat Islam Akan tetapi, juga digunakan untuk ibadah lain Atau disebut Goiru Mahdo, diantaranya Membangun ekonomi umat melalui pemberdayaan masjid Seperti dilakukan Zuli Kertati Selaku penyuluh agama Islam non-PNS di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada objek binaannya, di kelompok yasinan Zuli memandang perlu adanya upaya lain yang dilakukan Dalam rangka penguatan ekonomi jemaah Di samping memperkuat sisi ibadah pokok Salah satu objek binaan saya adalah Kelompok yasin khayatun nufus desa Kalabuhu Selain bimbingan mingguan yang mengikuti bimbingan akidah dan ibadah Kelompok yasin khayatun nufus juga dibina Untuk mendirikan sebuah usaha kooperasi yang berbasis syariah Untuk memenuhi dan memecahkan masalah perekonomian anggota kelompok yasin Berawal dari modal sebesar 2.200.000 rupiah Yang dihibahkan oleh perindah ke kota Sawahlunto Yang beranggotakan 30 orang Dari 50 yang terdaftar di kelompok yasin khayatun nufus Menyepakati simpanan wajib 20.000 per orang Dan bulanan sebesar 10.000 per orang Maka kelompok yasin khayatun nufus Mampu menyumbangkan usaha kooperasi Dengan cara memanfaatkan simpan pinjam Bagi anggota di masa pandemi COVID-19 sampai sekarang Yang pertama kali bisa memenuhi pinjaman Dengan sebesar 300.000 rupiah sampai 500.000 rupiah per orang Sekarang sudah bisa meminjam 1 juta per orang Ada pun kegunaan pinjaman bagi anggota diantaranya Untuk modal marindo songket Untuk pembayaran pembelian baju sekolah anak-anak mereka Dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya Operasi Jaya Penyuluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eka Wahyu SE Ketua DPRD Kota Salunto Beserta seluruh anggota DPRD Kota Salunto Memberikan apisasi dan mendukung penuh Atas inovasi dan dedikasi yang dilakukan oleh Juli Hartati sebagai penyuluh agama Islam Non-PNS Kota Salunto Dari hasil karya dan inovasi yang beliau lakukan Berhasil memunculkan sebuah gagasan baru Untuk memberikan solusi terhadap masalah ekonomi Umat melalui kooperasi Hal ini patut kita apisasi dan ditiru oleh yang lainnya Tetap semangat, tetap berkarya untuk umat Untuk Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Deddy Wonraish HGMA Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salunto Memberikan apresiasi dan mendukung penilaian Penyuluh Teladan Honorer Kota Salunto Yang diusung Hari ini oleh Saudara Zuli Hartati Patut Dan membanggakan Karya yang diapungkan oleh Saudara Zuli Memberikan teladan contoh Pada masyarakat Membangun perekonomian Syariah melalui kooperasi Untuk Ditiru dan ditiradani oleh masyarakat Karena ini adalah bagian Tusi daripada Kementerian Agama Semoga Zuli Hartati Bisa memberikan Kontribusi Sumbangsi Kepada Kementerian Agama Dan sukses Di tingkat provinsi Dan nasional Demikian Bila Taufiq Wadaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agri Adisman SAGMH Kepala Kantor Rusan Agama Kecamatan Barangin Kota Sawah Luntur Dengan ini Memberikan dukungan Kepada penyuluh Agama Islam Non-ASN Saudari Zuli Hartati SPDI Yang melakukan penyuluhan Pada kolompok Yasin Hayatun Nupus Desa Talagobunung Dengan program unggulan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Usaha Kooperasi Semoga Kegiatan yang telah Beliau lakukan Dapat menjadi Tauladan Bagi masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Sajangat Pertanian Laku Kepala Desa Talagobunung Beserta jajaran Kami atas nama Pertanian Desa Menapresi Atas inovasi Dan kreativitas Yang dilakukan oleh Adinda Duli Hartati Sebagai penyuluh Agama Islam Non-PNS Kota Surundho Dari hasil karya Dan inovasi Yang Beliau lakukan Dan kembangkan Di kolompok Yasin Hayatun Nupus Desa Talagobunung Berdampak positif Bagi para jemaah Gak masalah ekonomi Masyarakat dapat Teratasi dengan baik Kami bangga Dan sangat mendukung Dari hasil karya ini Semoga menjadi contoh Bagi kelompok-kelompok yang lain Dan majelis talim yang lainnya Dan memberikan Banyak manfaat Bagi masyarakat Agama Musa Dan bangsa Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok Yasin Hayatun Nupus Desa Talagobunung Mengucapkan terima kasih Kepada Ustazah Dukung Dalam membantu Membina Kelompok Yasin Kami Ucapkan Semoga Sukses Koperasikan Hidayah Menyulukan Diberprestasi Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!